Intro Keinginan warga perumahan Abi Kayu Kale untuk menikmati jalan yang licin dan mudah dilalui kini sudah dapat terwujud. Pembangunan jalan betonisasi tersebut diwujudkan oleh anggota DPRD Kota Padang, Mungar Leon. Jalan sepanjang 150 meter itu kini sudah selesai dan dapat dilewati oleh warga. Setelah jalan tersebut rampung, anggota DPRD Kota Padang, Mungar Leon meninjau kondisi jalan lingkungan di perumahan Abi Kayu Kale tersebut. Pada kesempatan itu, Mungar Leon didampingi sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat. Anggota DPRD Kota Padang, Mungar Leon menyampaikan jalan tersebut merupakan aspirasi dari warga pada tahun 2019 akhir sebab jalan tersebut tidak layak dilewati warga karena rusak dan bergelombang. Kemudian, Mungar Leon memasukkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020 dan terwujud pengerjaan betonisasi jalan tersebut pada tahun 2021 ini. Mungar Leon menambahkan, untuk tahun 2021 ini, dia telah memperjuangkan pembangunan jalan betonisasi sebanyak 18 titik sebab menurut Mungar Leon, jalan lingkungan di Kota Tangah banyak bermasalah yakni rusak, berlubang, dan bergelombang. Ini memang aspirasi dari masyarakat bahwa Pak Gita ini itu diusulkan pada kami itu waktu-waktu kita satu rahim ya. 2019, Pak ya? Iya, iya. 2019 akhir. Lalu di 2020 kita masukkan di dalam perencanaan yaitu dalam SPD, kemudian dalam proses ke pokil kita yang DPRD, lalu kita perjuangkan sekitar kawal Alhamdulillah hari ini terwujud pembangunan jalan ini dari pokir kami sebagai kota DPRD mudah-mudahan tentu jalan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat karena memang di awal kita lihat jalan ini memang sangat tidak layak. Sementara itu Rizal Afrianto, selaku warga perumahan Abi Kayu Kale, mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang, Mungar Leon. Kini jalan yang ia idam-idamkan sudah mulus dan tidak becek dan rusak lagi. Untuk membantu pengadaan kubah Masjid Raya Kayu Kale, menurut Ketua Masjid Raya Kayu Kale, Zulfahmi, masjid di perumahannya tersebut sudah lama tidak memiliki kubah, sehingga dengan kehadiran anggota DPRD Kota Padang tersebut, dia bersama warga mengajukan untuk pembangunan masjid yakni berupa kubah dan keinginan warga tersebut disambut Muhar Leon untuk menganggarkan pembangunan kubah masjid. Sebagai Ketua Masjid, saya tajam maaf. Terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Haji Murali yang telah mengabulkan permintaan kami. Yang pertama, yaitu masalah kubah kami. Masjid kami sudah lama, tapi bukannya masih tidak layak lagi untuk dipamerkan. Alhamdulillah, sekarang ini Pak Haji Murali. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.